Intro Sore lor, hari ini aku lagi ada di Desa Wiragati, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalika. Aku dapat tugas membawa kaca ke Delik untuk bahan pembuatan temping. Lumayan jauh ini perjalanannya, tapi aku harus tetap semangat yuk. Itu kan teh Risma, sepertinya lagi kerepotan. Teh, mau kemana teh? Habis dari pasar. Kok berat banget katanya? Iya nih, mau ke rumah capek, masih jauh rumahnya. Udah numpang sini aja teh, naik gerupa. Wah serius tuh? Iya. Boleh? Nggak apa-apa, berupa debura tuh kasihan. Iya. Yuk naik yuk. Tenang aja teh Risma, sejauh apapun pasti aku anter kok. Apa sih yang nggak buat teh Risma? Hehehe. Tuh, tuh, tuh. Iya teh. Di sini aja. Oh, sini? Oh iya iya. Oh yang lupa depan ini teh, yang lupa baru? Iya iya. Makasih ya. Oh iya iya. Nanti jangan lupa mampir. Nanti saya masaknya. Oh iya iya. Makasih teh, nanti saya masih mampir. Wah beneran teh. Kalo gitu, aku selesaikan tugas membuat tempe dulu yuk. Mak? Iya. Ngatuh gedelnya nih, Mak? Tunggu aja di sana. Oh sini, Mak? Iya iya. Ada beberapa tahapan pembuatan tempe lor. Beresan dong? Gak, Mak. Capek nggak? Lumayan sih. Bisa nggak dicuci tuh? Oh itu dicuci? Gedelnya? Oh iya iya, Mak. Ya. Pertama, kacang kedelir dicuci sampai bersih. Jangan lupa diaduk-aduk untuk menghilangkan kotorannya. Mas? Ini gedelnya, bener-bener? Siap? Masukin aja aja ya? Masuk aja ya? Oh iya, Mas Kedele direbus sekitar 30 menitan sampai 1 jam Kemudian direndam selama semalam Tujuannya supaya terjadi fermentasi alami pada biji kedele Dul, yang kemarin rendam digiring Oh iya, rebus semalam digiring, Mas? Iya Oh iya iya Selanjutnya, kedele digiling untuk menghilangkan kulit ari Sekaligus memotong bijinya Kedele termasuk tanaman jenis polong-polongan Yang terkenal sebagai sumber protein nabati Jadi, gak perlu diragukan manfaat Ate Jelas suami banget untuk kesehatan Kedele yang sudah digiling kasar, langsung dipindahkan ke wadah khusus Kemudian ditambah ragi untuk membantu proses fermentasi menjadi tempe Untuk sekilo kedele Biasanya pakai 1 gram ragi, yoh Setelah itu, kedele diaduk sampai raginya tercampur rata Kalau sudah, kedele bisa dibungkus pakai daun pisang atau plastik Mojo lalui dipadat ke lur Jadi, teksur tempe-nya juga bisa lebih padat Sekarang, tinggal diperapadara Susun sing rapi yoh Tunggu selama semalam lagi Sampai tempe-nya jadi Di desa Wiragati, tempe nggak cuma jadi laut sehari-hari lor. Ibu-ibu di sini juga mengolahnya jadi keripik tempe. Wah, cemilan favoritku dan sejuta umat lainnya, kui. Gampang kok cara buat keripik tempe. Tinggal diiris tipis, kemudian digoreng dengan campuran bumbu. Tempenya nggak cuma dijadikan keripik tempe yang renyah dan enak ya lor. Terisma dan Teh Silvi mau membuat lumpia isi tempe. Wah, cocok, kui. Siapin bumbu untuk isi lumpia yuk. Ulek semua bumbu sampai halus. Lumpia basahnya yang pedas ya. Karena aku suka pedas, Teh Silvi sengaja menambahkan cabai. Mantul, Teh. Untuk isi lumpia-nya, pakai bengkauan dan cabai. Potong kecil-kecil, yuk. Tarisma, disuruh ngantar tempe, Teh. Oh, makasih ya. Oh, ya, Teh. Ini dia, bahan utama yang tidak boleh ketinggalan. Si tempe. Potong kecil-kecil, yuk. Supaya ukurannya pas untuk isi lumpia. Semua bahan, wisi ya, Piki. Tinggal dimasak, wai. Teh, mana bumbunya? Oh, iya, ini bumbunya. Gula merah dimasak sampai cair. Supaya gula merahnya cepat hancur, bisa diaduk-aduk terus, yuk. Kemudian, masukkan bengkauan. Tumis bawang putih, lalu campurkan telur dan aduk sampai rata. Lanjut, cabai halusnya lur. Kalau sudah, tambahkan tempe. Terakhir, masukkan togi dan rebusan pekuangnya. Tinggal tunggu sampai semuanya matang. Sekarang, tinggal memungkus lumpia. Supaya lebih menarik, kulit lumpianya bisa ditambah semacam kertas gambar unyu-unyu, kayak yang buat. Kertas bergambarnya bisa dimakan, yuk. Tenang, bahannya terbuat dari gula kok. Jadi aman banget kalau dimakan. Lumpia basahnya sudah beres. Biar lengkap, terisma juga membuat lumpia goreng. Kalau ini sih, tinggal diceburkan wai ke dalam minyak panas. Tunggu sampai lumpia matang dan perubahan warna coklat keemasan. Lumpia sudah ada di Indonesia sejak abad ke-19, lho. Lumpia termasuk makanan hasil perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa. Itu yang dirumah jangan padang ngiler, yuk. Sabar. Itu ujian. Udah sendiri aja kalau pengen lumpia. Hehehe. Tuh, sesuai tadi janji mau dimasakin enak. Sekarang udah jadi. Wah, enak banget nih. Kalau sudah padat kukul gini, gak usah nunggu lama lagi. Langsung dihabiskan wai yuk. Wah, mantep ini rasanya. Buri pedesnya pas banget. Tempe ini jelas menambah tingkatnya Lumpia yuk. Lumpia basah atau gore? Rasanya jos gandos semua. Tinggal selera masing-masing wai.